Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Pecinta Merpati Channel Ya sobat pecinta merpati Di video kali ini saya mau Berbagi sedikit tips Secara mengobati burung merpati Yang terkena Senat atau Matanya itu berair Seperti ini teman teman Bagaimana caranya Simak terus videonya sampai selesai Ya teman teman Cara mengobati burung Merpati yang Terkena senat Bagaimana caranya Yaitu Menggunakan daun Sirih merah Sirih merah ya teman teman Bagaimana cirinya Burung merpati yang terkena senat Cirinya itu Seperti ini teman teman Matanya itu berair Seperti ini Berair teman teman Kelopaknya mata ini Melebar ini Biasanya musim Dingin atau musim penghujan Seperti ini Burung merpati kita itu Mudah sekali Terserang penyakit ini teman teman Penyakit ini Menyerang Saluran pernafasan Biasanya Kalau Agak parah Biasanya hidungnya ini Keluar air Dan Putih putih ini Biasanya Kurang Kering Biasanya Basah ini Biasanya Kalau Senatnya sudah parah Penyakit ini bisa Menular ya teman teman Dapat menular Usahakan Jika burung kita terkena Senat Atau mata berair Seperti ini Usahakan Pakan dan minumnya Itu disendirikan ya teman teman Pakan dan minum Disendirikan Ya burungnya Di Isolasilah teman teman Yang sakit kita Pisahkan Agar burung merpati lain itu Tidak Tertular Bagaimana caranya Yaitu pertama kita Menggunakan Daun sirih Merah Daun sirih Merah Kemudian kita Rebus Airnya Kemudian Kita Bisa Teteskan ke Mata burung merpati ini Karena Sirih merah ini Bagus Untuk Antibiotik Harus yang sirih Merah ya teman teman Jangan yang sirih hijau Kasihatnya Lebih bagus Yang sirih Merah Untuk pengobatan Senat Pada burung merpati Oke Langsung saja kita Bagaimana caranya Simak terus Rebus videonya Langkah selanjutnya Teman teman ini Kita Cuci terlebih dahulu Kemudian Kita Rebus Sebentar Kita cuci Kemudian kita Rebus Sebentar Bisa Satu Lembar Saja Cukup Untuk Sekali Pemakaian Penggunaan Bisa Sehari Dua kali ya teman teman Pagi dan sore Selama Kurang lebih Tiga hari Biasanya Itu sudah Sembuh Setelah Bersih Kita Rebus Menggunakan Air Secukupnya Setelah Kita Rebus Kurang lebih Dua Menit Ini Airnya Kita Tuang Ke Wadah Ini Tunggu Sampai Dingin ya Teman teman Sampai Tidak Panas Tidak terlalu Panas Bisa kita Gunakan Ke Burungnya Ini Warnanya Jadi Berubah Tidak Kecoklatan Ini Tadi Satu Setengah Lembar Teman teman Airnya Jadi Segini Jika Sudah Tidak Terlalu Panas Tangat Tangat Kukulah Teman teman Ini Bisa Kita Langsung Basuh Ke Mata Burung Merpati Yang Terkena Senot Telah Air Rebusan Tidak Terlalu Panas Tangat Bisa Kita Langsung Teteskan Atau Usapkan Ke Mata Burung Merpati Terkena Senot Ini Belum Terlalu Parah Teman Teman Cuma Berair Dan Kelopaknya Membesar Sedikit Bagian Ujung Sini Sudah Berair Bandingan Ini Belum Ini Enggak Enggak Terkena Senot Biasanya Kalau Tidak Di Obati Tiga Hari Sudah Kelihatan Gede Kalau Burung Kita Kondisinya Sehat Atau Daya Tahan Tubuhnya Bagus Bisa Sembuh Sendiri Kurang Lebih Satu Minggu Sudah Sembuh Kalau Daya Tahan Tubuhnya Lemah Bisa Berhari Hari Atau Bahkan Berminggu Minggu Senot Tidak Kunjung Sembuh Teman Teman Langsung Saja Kita Teteskan Ke Mata Burung Merupati Belum Kita Teteskan Ini Lebih Dahulu Kita Bersihkan Atau Kita Basuh Menggunakan Air Hangat Ini Teman Tisu Kemudian Kita Basuh Menggunakan Air Hangat Ini Air Hangat Teman Yang Tadi Sudah Saya Buang Ini Saya Ganti Air Hangat Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Ya Teman Teman Belum Kita Teteskan Ini Terlebih Dahulu Kita Bersihkan Atau Kita Basuh Menggunakan Air Hangat Ini Teman Teman Tisu Kemudian Kita Basuh Menggunakan Air Hangat Ini Air Hangat Teman Yang Tadi Sudah Saya Buang Ini Saya Ganti Air Hangat Kita Bersihkan Terlebih Dahulu Mata Burung Merupat Terlebih Terlebih Lalu Menggunakan Air Hangat Ini Matanya Yang terkena Senat Pasuh Menggunakan Air Hangat Kemudian Kita Keringkan Menggunakan Tisu Yang Kering Setelah Dibersihkan Kita Langsung Menggunakan Air Kebusan Daun Sirih Merah Ini Teman Kita Usapkan Atau Kita Teteskan Ke Mata Burung Merupati Yang Terkena Senat Ya Teman Teman Langsung Kita Usap Sedikit Perdih Ya Di Mata Burung Merupati Ini Teman 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 Terkena Terkena Kita Ganti Tisu Untuk Teteskan Juga Ke Mata Sebelah Terkena Tidak Tertular Ini Kita Ganti Belahnya Juga Kita Berikan Terkena 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 Ini Teman Teman Sudah Kita Obati Menggunakan Air Rebusan Daun Sirih Merah Teman Teman Pemakaian Bisa Dilakukan Dua Kali Sehari Selama Tiga Hari Berturut Berturut Teman Teman Tiga Hari Berturut Turut Biasanya Selama Tiga Hari Itu Burung Merupati Kita Sudah Sembuh Yang Ketiga Sedikit Pedih Di Mata Burung Merupati Ini Teman Karena Menggunakan Sirih Merah Itu Lebih Pedih Dibandingkan Yang Sirih Hijau Biasanya Pada Musim Penghujan Seperti Ini Burung Merupati Kita Itu Sering Terkena Senot Burung Yang Terkena Senot Itu Seakan Jangan Dijemur Lama Lama Teman Teman Biasanya Kalau Terkena Udara Luar Itu Malah Lebih Parah Biasanya Cuaca Yang Dingin Apa Udara Dingin Pada Malam Hari Itu Menyebabkan Senot Ini Semakin Parah Teman Penjemuran Dan penjemuran Cukup Pagi hari Itu 5-10 Menit Cukup Untuk Menghangatkan Burung Tapi pada Siang hari Itu Kurang bagus Penjemurannya Ya Usahakan Gak usah Dijemur Kalau burung Kita Terkena Senot Seperti Ini Senotnya Satu lagi Ada burung Yang terkena Senot Tapi Sudah Mau Sembuh Kayaknya Nah Ini Burung Ini Ini Terkena Senot Tapi Sudah Mau Sembuh Ini Tiga Hari Sudah Seperti Ini Berbandingkan Yang Sebelah Selamatnya Sedikit Melebar Ini Kelopaknya Sini Sedikit Melebar Bandingkan Yang Ini Lebih Ini Juga Bisa Kita Tep Kopati Teman Teman Menggunakan Air Angat Dulu Kita Bersihkan Kita Teruskan Ke Burung Ini Juga Teman Teman Seperti Teruskan Giras Tetap Ini Teman Juga Kita Berikan Lalu Teruskan Meskid 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 sudah kita obati semua ini teman teman yang terpenting burung yang terkena senat itu kita pisahkan agar proses pengobatannya lebih cepat tidak menular ke burung merpati yang lain oke sekian cara mengobati burung yang terkena senat atau mata berair semoga bermanfaat bagi teman teman cinta merpati jika teman teman suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat selanjutnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih